Intro Tidihur marsinona Induni igli Jesus τον marsinona agak n redundang doa kutuk Mengurumi akan agak lehi Jalur Jum'akobasi Somong Tuhan kain Hiyur masinondam Hiroi ilmi jesu Oto masinondam Manondam doa tutu Salam Jemaat yang dikasih Tuhan Jesus Kristus Hari ini kita kembali kebaktian minggu di rumah masing-masing Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Nama minggu hari ini yaitu minggu ketiga setelah Trinitatis Marilah kita berdoa di dalam hati sejenak Berdoa dimulai Jemaat yang dikasih Tuhan Jemaat yang dikasih Tuhan Amin Kita mulai kebaktian ini Dengan memuji Dan memuliakan nama Tuhan Dengan bernyanyi dari buku ND Nomor 585 Ayat 1 dan 2 Sombama Jahobat SombamaAh Amin Sombama Mahat Amin 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 Amin, Haleluya 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 selamat menikmati selamat menikmati jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya artinya kita harus takut serta kasih kepada Allah sebab itu jangan mengutuki mengumpat memakai guna-guna berbohong menipu dengan memakai nama Allah sebab hanya dalam penderitaan kesusahan dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan ya Tuhan Allah wabarakatuh kami wabarakatuh kami sesuai dengan mimpumu amin kita bernyanyi dari buku ND nomor 417 ayat 1 Radisitutu Halua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mati dan bangkit kembali serta naik ke syarga untuk membela manusia dan menyelamatkan kami kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu ya roh kudus penghibur orang yang berduka sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendakmu engkau lah sumber pengasihan dan pengampunan janganlah lupakan kami dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah bapak anak dan roh kudus amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta maha besar di surga karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi amin kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 2 Sada Gwarnaumuli selamat menikmati Kos Terima kasih. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tunduk. Tunduk. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Tuhan. Terima kasih. 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 Danak Itu yang inti Firman ini Mengingatkan kita Oleh Rasul Paulus Bagaimana keluarga ini Dibingkai Dalam bingkai Kekristenan Jadi banyak keluarga Keluarga yang tidak Model Kekristenan Tetapi Lewat Minggu Trinitarian Yang ketiga ini Kita dipanggil Diingatkan kembali Bahwa rumah tangga yang kita bangun Ini yang sedang berjalan ini Polanya Prinsipnya Agar tetap utuh Harus dalam bingkai Kekristenan Jadi firman ini sangat praktis Sebenarnya Bagaimana sifat Yang kita jalani setiap hari Sebagai suami Sifat yang kita lakoni Sebagai istri Sifat yang kita jalani Sebagai anak-anak Dalam nilai-nilai Kekristenan Sedara yang dikasih Saya pikir Persoalan hidup Persoalan dunia ini Yang paling pelik Yang paling rumit Yang paling sulit Bukan persoalan Di luar sana Dan soal politik Yang paling borat Di portibior Dan saudara Dan saudara Boleh tanya juga Di persidangan Perkara yang paling sulit Diselesaikan Bukan soal perkara tanah Bukan soal perkara proyek Atau soal korup Tapi persoalan Yang paling berat adalah Ada di dalam rumah kita Di bagasta Itu yang paling rumit Di dalam perjalanan Rumah tangga kita Dan itu tidak bisa disangkal Sering sekali Gaya kita Pola hidup kita Keluar sana Itu datang dari rumah Bagaimana tingkah laku Suami kepada istri Bagaimana istri kepada suami Bagaimana orang tua Memperlakuan kepada anak Itu kebawa-bawa itu keluar Karena saudara-saudara Pernah satu ketika Seorang toko besar dunia Berusaha keras Ketemu dengan Suster Tresia Siapa yang tak kenal Suster Tresia Dia adalah Seorang suster Yang menerima Piala Nobel Dan hasil Dan hasil Uang Begitu banyaknya Berapa ratus dolar Dia terima Itu dia Kembalikan Sumbang Membangun gereja Kepada orang miskin Siapa yang gak kenal Ibu Tresia Datang Seorang toko besar dunia Seorang politik Pengusaha Ngomong dia Suster Tresia Bagaimana kita buat Dunia ini Supaya jangan perang Supaya jangan ada lagi Angkat senjata Supaya jangan ada lagi Ancaman untuk boom Karena sangat Menyakitkan Terjadi peperangan Generasi hancur Wala sedapi boom Boy habis meledak Sahutak Hitungan detik Saudara tahu Bapak Ibu Dan kita semua Apa jawaban Suster Tresia Dia bilang Pak Apa Pak Bapak sudah menikah Sudah Suster Apakah Bapak punya istri Punya suster Punya anak Punya suster Pulanglah Bapak Ke rumah Sayangi istrimu Cintai dia Dan sayangi anak-anak Kerennya saudara-suster Keluarga ini Inti ini adalah Esensi Ini utama Dan 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 Raja Hata Raja Huta Raja Dilduru Di Bagas Dan Turek Model rule Yang dilakukan Paulus ini Tidak main-main Dia sudah lihat Tantangan itu Berat Sesudara Di masa ini Ditulis aja pun Dia sudah melihat Dia mau tanamkan Bahwa Bingkai kekristenan Itulah Seharusnya Pola hidup Suami istri Orang tua Kepada anak Bukan adat Bukan sosial Bukan jaman Atau juga Bukan karena Undang-undang Pemerintah Dangi hitam Meskipun kita Mengakui Negara Republik Indonesia Bahwa Undang-undang Kita diatur Tapi Soal pernikahan Kita berbeda Si Adam Saya dari topak Si Yawa Saya dari topak Jadi saya Saya dari topak Dan Berdua-dua Bingkai Kekristenan Karenanya Saudara-saudara Instruksi Para anggota Inti rumah Tangga itu Harus Berinteraksi Satu Sama Lain Interaksi Jadi Lain Rumah Tangga Hening Cipta Dimulai Dengan Tujuh Hening Cipta Selesai Mulai Mano Sip Dungro Aryan Sip Dungro Borgin Sip Sip Bukan Bukan Begitu Ini yang Inti ini Harus Terjadi Relasi Berinteraksi Berdialog Satu dengan Yang Lain Walaupun Rumah kita Tiga tingkat Anak Pertama Tingkat Kedua Anak Kedua Tingkat Tiga Harus Terjadi Interaksi Dungro Allah Sip Sebab Apa Bapak Ibu Karena Lembaga Kerajaan Allah Yang Paling Terkecil Di dunia Ini Adalah My Family Keluarga Kita Di rumah Tangga Tama Rumah Tangga Sebelah Dangan Doongi Seti Saudara Kita Akan Masuk Kepada Teks Hai Istri Istri Siapa Ini Istri Tujuh Tangan Dulu Saya Istri Inang Juga Istri Yang Di Rumah Yang Sudah Nikah Istri Apa Katanya Tunduk Lah Kepada Suamimu Kholas Ada Di Pahidu Alih CCDP Juk Juk Maralo Jitu Dia Namanya Istri On Dangan Dung Kholas Lih Di Pahidu Tunduk Lah Kepada Suamimu Bukan Kepada Tulangmu Bukan Kepada Suami Orang Suamimu My Husband My Love My Heart Iko Nuduk Do Hita Tusi Tapi Terus Terang Bapak Ibu Di Jaman Sekarang Ini Istilah Tunduk Ini Maralo Ini Persoalan Besar Ini Bepoleh Tunduk Iba Iba Inang Iban Ape Dangan Dula Hundaringan Katanya Terus Maralo Jangankan Jangankan Istri Ini Sampai 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 Bukan Itu Memang Harus Kita Akui Apalagi Dengan Istilah Emansipasi Emansipasi Ini Tidak Bisa Ditulir Lagi Termasuk Soal Kesetaraan Teologi Gender Teologi Feminim Apalagi Di Jaman Ini Yang Milenial Ini Maaf Maaf Ada Negara Yang Saya Tahu Bukan Hanya Istri Aja Yang Tidak Tunduk Kepada Suami Anak Ya Turnaturasna Karena Anaknya Punya Pendapatan Lebih Tinggi Karena Anaknya Sudah Punya Titir Lebih Hebat Bahkan Berani Anak Anak Umur 14 Tahun Bilang Kalau Bapak Sesuka Hati Bapak Memperlakukan Saya Keluar Dari Rumah Ini Saya Melapor Polisi Saya Saudara Jangan Saudara Pikir Paulus Tidak Membaca Itu Kelak Zaman Dengan Tantangan Tadi Emansipasi Kestaraan Zaman Modern Milenial Jadi Sekarang Batas Batasnya Tidak Ada Lagi I'm Sorry Berani Dada Angkat Tangan Tuna Turasna Ho Bapak Sekali lagi Saudara Pikir Paulus Tidak Sadar Bahwa Masalah Zaman Kedepan Makin Berat Keluarga Sangat Dia Baca Itu Tapi Tapi Kita Harus Ot 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 Patrunt Hai Istri Tunduklah Kepada Suamimu Jangan 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 Istri Punya Pendapatan Tiga kali lipat Dari Istrinya Pendapatan Istrinya Tiga kali lipat Dari Suaminya Lalu Dia Mengatur Suaminya Unang Ada Lagi Yang Luar Biasa Sesudara Di Jaman Ini Ya Bahkan Tidak Tahu Lagi Kita Kita Sebagai Permain Secara Sosial Adat Budaya Itu Juga Nilai Nilai Tidak Bisa Hati-hati Inang Ini Bukan Suami Yang Bilang Tuhan Saya Jujur Aja Dalam Rumah Tangga Untuk Menanamkan Itu Kepada Amang Purba Karena Saya Pendeta Ya Dia Menganggap Hodo Inang Tidak Hodo Pak Dihodo Uluani Jadi Tunduk Yang dimaksud Disini Adalah Seperti Umat Kepada Kristus Seperti Gereja Tunduk Kepada Kristus Bukan Tunduk Dalam Arti Ditunduk Kan Bukan Artinya Mau Menguasai Bukan Suden 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 Tau Lahoni Tus Suamita Tuk Amat Tata Haud Tuh Tadui Alani Kristus Sebagaimana Seharusnya Di Dalam Tuhan Jadi Kalau Suami Kita Menurut Kadar Kita Tidak Pas Ya Kita Harus Menopang Dia Dalam Doa Doa Dan Para Suami Pun Tuhamu Amanami Didok Hai Suami Kasihilah Istrimu Sebenarnya Kalau Mau Jujur Dari Nilai Kristen Mana Lebih Tinggi Teti Kasih Atau Tunduk Dia Dut Tepat Tujuh Kasih Kan Holong Kasihilah Istrimu Ada Dua Tugas Aman Dan Jangan Berlaku Kasar Terhadap Dia Karena Apa Perempuan Ini Segalanya Di Tangan Dia Semuanya Pertumbuhan Anak Anak Mentalnya Spiritualnya Kalau Aman Memperlakukan Istri Aman Kasar Ya Anak Anak Lihat Model Rule Itu Orang Tuanya Dan Anak Anak Bertumbuh Terus Saya Yakin Seorang Suami Yang Sayang Sama Istrinya Berumah Tangga Hato Doi Mar Permain Jalan Mau Li Aturan Dua Yang Tugas Sama Jadi Tidak Kekuasaan Holong Kasihi Dan Jangan Kasar Satu Satu Hal Saya Yang Tidak Pernah Lupa Dalam Rumah Tangga Ini Kepada Suami Saya Sendiri Kata-katanya Itu Yang Mengikat Saya Takut Meskipun Berjarak Tidak Pernah Dari Ujaran Katanya Menyakitkan Makanya Ada Lagu Sakitnya Itu Dimana Disini 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 Itu Kata Perempuan Gugum Meredek Kan Sesedara Kita Tidak Bisa Lagi Mengatakan Rumah Tangga Aku Sudah Aman Tidak Ada Itu Terlihat Di Jaman Ini Banyak Sekali Perselingkuhan Yang Tersembunyi Dan Yang Terbuka What What Happen Yang Salah Siapa Oh Jangan Bilang Salah Istri Jangan Bilang Salah Suami Harus Kembali Ke Teks Ini Saya Melihat Banyak Rumah Tangga Sesedara Kita Juga Melihat Secara Ekonomi Mereka Secara Finansial Bagus Mantap Tapi Hancur Rumah Tangganya Anaknya Pun Sulit Sulit Dan Sulit Diurus Kita Harus Mengembalikan Firman Sehingga Bisalah Terjadi Di Ayat 20 Hai Anak Anak Tak Abillah Orang Tuamu Dalam Segala Hal Kalau Ini Everything Ke Istri Satu Ke Suami Dua Ke Anak Semua Hal Ini Buahnya Karena Itulah Yang Indah Kepada Tuhan Jadi Kamu Kepada Anak Anak Kami Naposo Bulung Remaja Ingat Baik Di Adat Jahudi Dan Orang Batak Selagi Bapak Mama Kita Itu Masih Hidup Meskipun Kita Sudah Berumah Tangga Kita Punya Anak Tiga Empat Kalau Bapak Kita Masih Hidup Mama Kita Masih Hidup Di Hadapannya Kita Masih Anak Tidak Pernah Se-level Anak Dengan Orang Tua Dikatakan Taatilah Mereka Karena Itu Yang Indah Di Hadapan Tuhan Dan Terakhir Diingatkan Lagi Kembali Para Bapak Bapak Supaya Unang Unang Gitali Terpecah Hatinya Ya Kalau Dalam Bahasa Indonesia Dikatakan Jangan Sakiti Hatinya Rebut Hatinya Amang Dia Hatinya Yang Sudah Kembali Ke Games Hatinya Kepada Dunia Hatinya Kepada Uang Rebut Amang Hatinya Yang terluka Di tangan Amang Yang itu Bisa pulih Bisa sembuh Dibarkatilah Firman Tuhan Ini Sehingga Masa Pandemik Ini Kapanpun Berlalu Tak Terasa Karena Karena Kita Membuat Rumah Tangga Kita Adalah Kerajaan Allah Istana Yang Paling Bahagia Dalam Hidup Kita Semoga Setelah Pandemik Pun Kita Tidak Terlalu Sering Ke Restoran Jalan Jalan Kepada Geng Kelompok Kelompok Yang Lain Silpi Tapi Marilah Kita Sembuhkan Keadaan Di Dalam Sebab Itulah Yang Diinginkan Tuhan Selamat Hari Minggu Kita Berdoa Ya Tuhan Allah Bapak Kami Yang Di Sorga Terima Kasih Tuhan Untuk Kebenaran Firman Engkau Mengingatkan Kami Kembali Kepada Panggilan Kami Sebagai Suami Istri Ketika Kami Menerima Pemberkatan Nikah Dan Ketika Engkau Telah Melahirkan Kepada Kami Anak Anak Dan Segala Harta Milik Serta Yang Indah Yang Baik Di Rumah Tangga Kami Biarlah Kami Aturkan Demi Kemuliaan Nama Tuhan Berkatilah Seluruh Hidup Kami Umat Jemaat Dalam Dalam Susah Senang Yang Berumah Tangga Pulihkan Kuatkan Tambahkan Cinta Di Antara Suami Istri Orang Tua Kepada Anak 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 Kepada Orang Tuanya Masing Tuhan Yang Memulihkan Keadaan Kami Yang Sulit Dan Tuhan Pulahlah Yang Meneguhkan Kami Menjalani Rumah Tangga Kami Kalau Saat Ini Ada Rumah Tangga Jemaat Mu Yang Bergumul Yang Belum Bisa Bersatu Karena Kondisi Dan Keadaan Yang Berat Yang Mereka Alami Kepada Mula Kami Serahkan Rumah Tangga Itu Kepada Mula Tuhan Tiap Suami Dan Istri Dikembalikan Kepada Roh Panggilan Ketika Mereka Disatukan Yang Tidak Boleh Cerai Selain Dipisahkan Oleh Kematian Tolonglah Kami Supaya Kami Kembali Kepada Kehendak Terima Kasih Bapak Kami Bersuka Cita Juga Kepada Berkat Berkat Yang Kami Terima Dalam Minggu Ini Tuhan Tambahkan Kesehatan Pulihkan Yang Sakit Umat Beri Umur Yang Panjang Berikan Cinta Yang Bertambah Bagi Keluarga Yang Berulang Tahun Dan Berikan Tuhan Penghiburan Kepada Umat Yang Mengalami Duka Dan Kehilangan Karena Kondisi Keadaan Yang Dialaminya Ya Tuhan Yesus Kiranya Engkau Mengampuni Dosa Kami Mengasihi Kami Di Dalam Namamu Kami Berdoa Mengucap Syukur Padamu Amin Kita Buat banyak Aku berbahaya Berbahaya Yakin aku Yesus Kampung yang lalu Aku berbahaya Aku berbahaya Jika lalu Ruhmu Aku berbahaya Memuji Yesus Selamanya Aku berbahaya Memuji Memuji Yesus Selamanya Saudara Saudara yang berulang tahun kelahiran di bulan Juni Saya undang untuk berdiri Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Bulan Bulan Juli ini Juni ini adalah bulan bersejarah dalam kehidupan saudara Pada bulan seperti ini Saudara dilahirkan oleh ibu saudara Sejak itulah saudara Menikmati kehidupan Sampai sekarang Alangkah indahnya Bila saudara mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenanannya Memberikan kesempatan Kesempatan kepada saudara Untuk menikmati Hidup ini Demikian juga halnya kepada bapak ibu yang merayakan hari pernikahan pada bulan Juni ini Saya undang untuk berdiri Naikkanlah syukur kepada Tuhan karena dia telah mempertemukan saudara dengan orang yang mendampingimu sebagai suami istri Yang diizinkan Tuhan untuk saling berbagi dan saling menanggung dalam kehidupan keluarga saudara Naikkan juga permohonan agar saudara dimampukan untuk memberikan pengertian bagi pasanganmu Agar Tuhan senantiasa campur tangan dalam menghadirkan damai sejahtera Terima kasih ya Bapak Atas hari yang terbaik Hari ini adalah sesuatu bagi kami Untuk mengingat kebaikan yang Bapak berkata kepada kami Berilah kami hati yang bersiasa bersyukur Dan ketukkanlah iman kami di padamu Marilah kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga Terima kasih Tuhan atas kasihmu yang telah Tuhan curahkan kepada saudara kami Yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada bulan Juni 2020 ini Mereka berkenan hadir di tengah-tengah persekutuan ini Untuk memuliakan namamu Serta memohon penyertaan Tuhan kepada mereka masing-masing Pada masa-masa yang akan datang Beri juga berkat yang melimpah kepada mereka Karuniakanlah mereka kesehatan Kesegaran hati Sehingga semakin mampu Melakukan kehendakmu Di dalam hidupnya Amin Demikianlah Acara ulang tahun Kelahiran dan pernikahan Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan Sambil bernyanyi Dari buku ND Nomor 159 Ayat 1 dan 2 Sambil berdiri Tiada Of Tuhan Ob Terima kasih telah menonton 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 Amin 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!